Intro Baik selamat olam, selamat berjumpa kembali di live facebook saya yang kedua bersama saya Rondi Lodaleng saat ini saya sedang berada di pertigaan seraya bawah yang mana saya akan informasikan kepada tribunas bahwasannya pasca diberlakukan etle ataupun penilangan tilang elektronik pengendara malah justru ataupun semakin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah Jodoh dan pun Nagoya nah tribunas dari hasil pantauan kami sejauh ini masih banyak pengendara khususnya roda dua yang masih melakukan pelanggaran ya seperti masih terlihat berboncengan lebih dari satu tidak memakai helm dan juga melawan arus begitu tribunas nah hal ini terpantau sepanjang hari ya terjadi di kawasan Jodoh, Nagoya dan sekitarnya nah tribunas ini menjadi salah satu polemik ya yang mana di sisi lain saat ini pihaknya juga tidak diperbolehkan untuk melakukan tilang manual nah namun kendati demikian masyarakat bahkan memanfaatkan momen ini untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran begitu tribunas nah sejauh ini ada pun beberapa pelanggaran yang lain ya seperti banyak pengendara roda dua khususnya sempat mencopot platnya begitu nah hal itu menjadi miris ya dan juga menjadi hal-hal ataupun kesannya sudah tidak baik lagi begitu nah paska dilakukan tilang elektronik ya memang dari hasil pantauan kami beberapa pos setelantas di kawasan Jodoh, Nagoya memang sudah tidak melakukan penilangan secara manual lagi nah justru hal tersebut sehingga pengendara memanfaatkan momen ini dan mereka seakan-akan acu-tacu selamat menonton!